Netralitas TNI diuji dalam isu Babinsa yang berpihak sebagai tindak lanjut penyelesaian kasus bintara pembina desa Babinsa yang mengarahkan warga memilih salah satu capres Badan Pengawas Pemilu mengadakan rapat tertutup dengan Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI Jenderal Mudoko yang dijadwalkan hadir untuk mengikuti rapat bersama Bawaslu tidak hadir karena berdinas keluar kota. Rapat dihadiri Kepala Staf Umum atau Kasum TNI Laksda TNI Adesu Pandi. Anggota Bawaslu Daniel Zuhro mengatakan isi pembicaraan dalam rapat adalah penegasan dari TNI. Bahwa TNI menjamin netralitas di tubuh TNI dan itu adalah harga mati. Keberadaan Babinsa adalah untuk pendataan data-data keamanan tidak ada instruksi yang menyangkut prevensi warga kepada salah satu capres. Dari kasus yang telah terjadi, internal TNI telah menjatuhkan sanksi kepada Babinsa dan atasannya. Kasum TNI Adesu Pandi menjamin ke depan tidak akan ada lagi kasus serupa yang terjadi seperti di Jakarta Pusat. Ditegaskan bahwa tidak ada instruksi untuk soal yang menyangkut preferensi warga-warga itu tidak ada instruksi. Dan dari Kasum TNI juga menyampaikan atas soal yang kemarin itu, dari internal TNI juga sudah menjatuhkan sanksi atas Babinsa dan yang diatasnya. Dan itu sudah dijalankan. Oleh karena itu, hasil pengawasan Bawaslu dan yang terkait dengan kasus Babinsa yang di Jakarta Pusat, itu faktanya sama. Sementara itu di Palembang terkait isu dugaan keterlibatan anggota Babinsa TNI yang mendukung satu pasangan calon dalam Pilpres 2014, Pangdam 2 Sriwijaya memastikan anggota TNI di wilayah Sumatera bagian selatan netral. Dan untuk menjaga netralitas TNI dalam Pilpres 2014, Pangdam 2 Sriwijaya mengumpulkan semua satuan batalion di kota Palembang serta Danrem, Dandim yang bertugas di wilayah Sumatera bagian selatan. Pangdam 2 Sriwijaya meminta semua Danrem, Dandim, Dandam, Ramil serta Babinsa untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap anggota masing-masing dan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2004 terkait dengan netralitas TNI. Tugas Babinsa itu adalah ujung kembak teritorial. Jangan sekali-kali dalam masa kampanye itu bicara tentang Pilpres. Sudah tugasmu adalah mencari informasi tentang geodemo konsos di lapangan. Nggak usah lagi bicara tentang Pilpres. Kalau ada orang-orang yang menarik-narik, misalnya dari salah pasangan itu nggak boleh. Di Pekalongan Jawa Tengah, ratusan anggota TNI Kodim 0710 Wijaya Kusuma Kota menggelar deklarasi TNI netral. Tidak hanya deklarasi, seluruh anggota TNI juga diminta membuat surat pernyataan di atas matre yang berisi tentang pernyataan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Ratusan prajurit ini juga harus siap menerima sanksi apabila kedapatan melakukan sosialisasi dan penggiringan kepada salah satu capres. Jadi sebetulnya ini saya mengumpulkan lembari, menegaskan kembali kepada seluruh jajaran Kodim 0710 Pekalongan tentang tekad kita tentang netralitas. Kami menginginkan terutama khususnya di Kota Pekalongan ini tidak ada kesan bahwasannya kita tidak netral. Masih soal netralitas TNI, tim pemenangan Prabowo-Hatta membantah adanya dugaan pengerahan Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Kabupaten Sumedang dalam kampanye pemilihan Presiden 2014. Tim kampanye calon Presiden Prabowo-Hatta justru menuding adanya dugaan penggalangan suara yang dilakukan oleh Babinsa simpatisan Jokowi Yusuf Kala. Sebelumnya, Ketua Pemenangan Jokowi Yusuf Kala, TB Hasanuddin, menuding tim Prabowo-Hatta mengerahkan Babinsa ketika melakukan pendataan dan akan melaporkannya ke bawah sujabar. TNI sendiri telah menyatakan akan memecat anggotanya yang berpihak. Isu pelibatan TNI menjelma menjadi kampanye hitam bagi kedua belah kubu. Tim Liputan, Berita Satu.